Halo assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya semoga kalian sehat dan sukses selalu disini aku mau sedikit kasih tutorial ya gimana cara pasang bagian depan ya gardan depan si seri wild toys ke 989 kalau nggak salah ya pokoknya yang seri mini ini Oke ini kita mau ngasih tahu cara pasang diferensialnya temen-temen ya jadi untuk the diferensial itu ada-ada dua gear di kiri-kanan ya di Excel nya tidak akan nyatu kayak gini temen-temen Oke biasanya kalau umumnya RC 4x4 dia nggak ada gear di tengah sini teman-teman sini tuh nggak ada jadi dia hanya ada gear di sini lalu nyambung ke Excel kayak gitu temen-temen ya Jadi kalau temen-temen mau punya WL toy seri ini mau di-lock div nya ya apa namanya disini cukup di lem aja jadi ketika ini muter dia dua-dua muter tapi kalau div harusnya ini muter kedepan ini ke belakang kayak gitu ya teman-teman ya Oke jadi lanjut kita pasang Oke ya jadi kita lihat dulu girnya eh masih bagus semua ya nggak ada yang ngomong dan juga kita pastikan disini itu lancar ya temen-temen ya tidak berat ya karena kalau berat sebelah pasti girnya di diferensialnya nyangkut temen-temen Oke sini lancar bagian sini juga lancar oke ya kita tinggal pasang juga kecilnya temen-temen Oke jadi disini ada housingnya untuk giri diferensialnya yang kecil kayak gini kita pasang kayak gini dan disini ada rumahnya teman-teman ya batuk segitiga ini ini giri-giri kecil teman-teman kayak gini nah kayak gini kayak gini ya yang warna hitam oke biar kelihatan aku pasang disini dulu oke dan sini yang ketiga oke ya kita cek dulu kita pastikan semuanya girnya bagus tidak ada yang rontok temen-teman oke lanjut kita pasang disini temen-temen ada cowokannya ya ada cowokan kiri kanannya ini jangan sampai terbalik ya lanjut kita tutup dengan covernya temen-temen nanti cover ini akan dibaut oke kita tes kalau dia kesini mundur dia sebelah sana harus maju temen-temen oke ini mundur ini maju ya oke lanjut kita pasang bautnya temen-temen ya oke kita pasang dulu kirinya disini kita bautnya ada tiga ya sangat kecil-kecil sekali oke dan sedikit informasi temen-temen kalau punya welter seri ini ini kan awd ya awd itu awd drive karena dia eh eh engine belakang ya temen-temen ya atau rwd jadi kalau temen-temen mau berubah dari awd ke rwd atau penggerak ke belakang ininya nggak usah dipasang temen-temen jadi dengan kayak gini aja ini udah rwd ya temen-temen ya tapi kalau tetep mau dipasang jadi awd ini harus dipakai oke jadi ini tinggal kita masukin di sini temen-temen bisa lihat kita cabut dulu biar keliatan nah kita buka kayak gini ya temen-temen ya nah jadi disini eh gil diferensialnya ada sebelah sini eh di sini ada cover Excel nya ya ini tinggal kita masukin lagi disini kita baut temen-temen oke masang shocknya kayak gini tinggal ditekan aja lalu tinggal kita eh pasang baut tower shocknya dia ada tiga baut ya untuk pegangannya nikmna 3 0 4 4 5 7 9 7 2 2 2 Tá 2 8 10 8 hai oke kayak gini ya Hai jadi tinggal kita masukin Excel ini dari depan temen-temen karena ini ada coakannya ini sebelah sini saya kan ya Hai ada coakannya ini tinggal kita pasin sama gear belakangnya kalau nggak pas bisa diputar kalau udah pas dia tinggal dekan masuk ini udah tinggal pasang baut dan bumper temen-temen kayak gini kita pasang bautnya untuk dudukan dengan memper sekaligus eh nempel sama boxnya temen-temen ya Hai sini ada empat baut hai 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 oke dan cinder stilling ekstronnya kita masukin dulu ya kita lepas dulu nanti kita masukin dari dalam ini baut atasnya hai 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 oke tinggal kita masukin stilling link-nya ya temen-temennya ya hai 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 oke sudah selesai dan kayak gini aja temen-temen simpel ya harus teman-temen lakukan adalah eh hati-hati ketika membongkar buat temen-temen pemula ya ingetin part apa aja yang kita lepas dan jangan sampai enggak terpasang lagi temen-temen Oke itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat Terima kasih buat yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm